5, 4, 3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Di video kali ini kita akan mempelajari tentang taksiran pecahan desimal Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ialah Jadi, apa itu taksiran pecahan desimal? Taksiran pecahan desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku kesatuan atau puluhan terdekat Yang pertama, kita akan menyimak terlebih dahulu penjelasan dari taksiran operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Yuk kita simak anak-anak Baik anak-anak, disini ibu sudah punya dua soal taksiran bilangan pecahan desimal Disini soal pertama itu 3,4 ditambah 5,5 Yang kedua, 32,4 ditambah 11,7 Sebelum kita mengerjakan kedua soal ini Kita harus tahu dulu Jika bilangan di belakang koma itu angka 1,2,3,4 Maka bilangan tersebut dibuatkan ke bawah Atau menjadi 0 Yang kedua, jika bilangan di belakang koma itu 5,6,7,8,9 Maka bilangan tersebut dibuatkan ke atas Atau menjadi 1 Nah sekarang kita balik ke soalnya Nomor 1 Di nomor 1 ini 3,4 3,4 ini kita bulatkan menjadi Kita lihat dulu 3,4 Di belakang koma ini terdapat angka 4 Sekarang dicatutan Angka 4 termasuk bilangan yang dibuatkan ke atas Atau bilangan yang dibuatkan ke bawah Jadi 3,4 ini termasuk bilangan yang dibuatkan ke bawah Atau menjadi 0 Sehingga 3,4 ini terdapat angka yang dibuatkan ke atas Atau menjadi 1 Berarti 5,5 sama dengan 5 ditambah 1 Sama dengan 6 Jadi taksiran bilangan desimal 3,4 ditambah 5,5 Sama dengan 3 ditambah 6 Sama dengan 9 Jadi hasilnya adalah 9 Sekarang kita kerjakan soal yang nomor 2 3,2 3,4 Seperti soal nomor 1 Kita lihat Yang di belakang komanya terdapat angka berapa Angka 4 Angka 4 termasuk ke bilangan yang dibuatkan ke bawah Atau menjadi 0 Berarti 32 ditambah 0 Sama dengan tetap 32 Sekarang bilangan kedua 11,7 11,7 Di belakang koma adalah angka 7 Kita lihat angka 7 termasuk yang ke mana Ke bilangan yang dibuatkan ke atas Atau menjadi 1 Berarti 11 ditambah 1 Sama dengan 12 Jadi taksiran bilangan pecahan desimal dari 32,4 Dikurang 11,7 Ialah 32 dikurang 12 Hasilnya adalah 20 Jadi hasil dari taksiran bilangan pecahan desimal 32,4 Dikurang 11,7 Ialah 20 Sekarang mari kita simak penjelasan dari taksiran operasi hitung perkalian dan pembagian Ya anak-anak Baik anak-anak Di sini terdapat dua contoh soal taksiran operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan desimal Sebagai berikut Nomor 1 Nomor 1 2,3 dikali 2,8 Nomor 2 8,9 dibagi 3,1 Untuk mencari hasil dari kedua soal tersebut Sama seperti soal Penjumlahan dan pengurangan yang tadi Yang harus kita ingat yaitu Jika di belakang koma terdapat bilangan 1,2,3,4 Maka bilangan tersebut dibelarkan menjadi 0 Jika di belakang koma terdapat bilangan 5,6,7,8,9 Maka bilangan tersebut dibelarkan menjadi 1 Nah sekarang kita kerjakan nomor 1 terlebih dahulu 2,3 Di belakang koma terdapat bilangan 3 Maka bilangan tersebut dibelarkan menjadi 0 Sehingga 2 ditambah 0 sama dengan 2 Selanjutnya 2,8 Di belakang koma terdapat bilangan 8 Maka bilangan tersebut dibelarkan menjadi 1 Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3 Jadi hasil dari taksiran operasi hitung perkalian pecahan desimal 2,3 dikali 2,8 Ialah 2 dikali 3 sama dengan 6 Nah sekarang kita kerjakan neno soal nomor 2 8,9 Di belakang koma terdapat bilangan 9 Maka bilangan tersebut dibelarkan menjadi 1 Sehingga 8 ditambah 1 sama dengan 9 Selanjutnya 3,1 Di belakang koma terdapat bilangan 1 Bilangan 1 dibelarkan menjadi 0 Maka 3 ditambah 0 sama dengan 3 Jadi hasil taksiran operasi hitung Pembagian pecahan desimal 8,9 dibagi 3,1 Yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3 Sekian video pembelajaran pada hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!